Ya, jadi ini adalah pengganti Insta360 GO 2 yang kemarin Ini tadi udah gue buka sebenernya Tuh, lihat tuh, kan segelnya udah gue buka Ini baru aja gue beli dengan harga 4,7 4,7 seharga dengan Insta360 GO yang kemarin gue beli juga Tau gitu kan, gue dari awal ngambil ini Akhirnya setelah gue refund Insta360 GO 2 yang kemarin gue bahas juga Dan gue gak puas sama barangnya Serta mungkin gue saat itu dapet barang yang cacat Karena cepet banget panas gitu kan Jadi akhirnya gak gue jual lagi, gak gue apapain Gue langsung balikin lagi ke tokonya buat nge-refund Dan ketika gue refund, gue langsung beli si Hero 8 Black ini Jadi si Hero 8 Black ini tuh rilis tuh dia tahun 2019 akhir ya Mungkin kayak sekitar bulan November, September gitu kali ya Dan gue baru beli di tahun 2021 Karena ini sebenernya gue bales dendam nih Tandainya gue pengen beli PS5, gak dapet PS5, gue beli GoPro Emang dua hal yang berbeda sih Tapi ya buat kesenangan ternyata sendiri gak apa-apa gitu Apalagi gue sebelumnya kan pake GoPro 4 ya Ini GoPro 4 yang lagi gue pake buat ngerekam sekarang nih Dari 2014 gue beli GoPro 4 Itu tuh pertama kali rilis Desember 2014 Sampai akhirnya 2021 ini masih aman-aman aja Cuman emang gue butuh pengganti Buat main camera Jadi si GoPro Hero Silver yang ini bakalan jadi secondary cam Dan si Hero 8 yang ada disini nih Bakalan jadi main camera Gue kasihkan ngomong, gue buka aja dah Disini lu bisa liat Keliatan gak ya? Keliatan lah ya Keliatan kok Disini dapet USB cable type C sama adesif mount Adesif mount ini yang flat ya Eh yang curve Jadi gue taro di dataran yang radem lengkung Contohnya kayak helm Di helm ini pake yang kayak gini nih Terus apalagi Oh baterai Kok gue malah gak tau Padahal tadi udah gue unboxing Dapet baterai original Ini baterainya ini tuh Beda sama baterai GoPro 5, 6, 7 ya Cuman si GoPro 8 ini masih bisa pake Baterai 5, 6, 7 Cuman beberapa fitur Contohnya kayak Hyper Smooth 2.0 ini gak bakalan kepake Karena butuh daya yang besar Dan baterai yang GoPro 8, 9 ini Baru kan udah ada blue tipnya nih Ini dayanya udah cukup buat Memenuhi persyaratan fitur ini Nah selain bagian depan tadi Yang berisi Ketiga benda ini Ada belakang lagi Bagian belakang disini Disini tuh isinya Kayak buku panduan Stiker 2P stiker Ya kalo lo belinya Resmi Pasti ada buku garansi juga Segala macem Ini mah gak usah diliatin lah ya Gak bakal baca juga lo Nah ini unit GoPro nya nih Jadi Setiap unit GoPro yang baru Selalu ada Kayak beginian nih Jadi ini tuh bisa dilepas Kalo misalkan gak lo lepas Ini dia kenceng banget Jadi harus dilepas dulu Udah ngangkat ini Baru lo lepas kayak Nah Nah inilah wujud si GoPro Hero 8 Dari depan Dari samping Dia tuh Padet banget Terus depan nih kayaknya karet Lapisan karet Samping-sampingnya mungkin plastik Disini ada tombol power Ada microphone juga Ini gue gak tau nih Lobang apa nih Disampingnya ada microphone Tombol power Ada logo ini Hero 8 Black Terus disini juga ada microphone juga Dia ada 3 microphone Microphone depan Samping Sama di bawah sini ada nih Tuh Di bawah sini ada tuh Jadi yang gue demen dari si Hero 8 ini Selain fiturnya emang oke Dan tangkepan hasil videonya juga oke Dia tuh unik banget Mountingnya tuh udah include Dengan si unitnya Jadi kita gak perlu pakai housing-housing lagi Kayak GoPro Yang sebelum-sebelumnya ya GoPro sebelumnya kan harus pakai housing lagi Buat Nambahin Mountingan ini aja Jadi tanpa Casing lagi Ini udah bisa langsung Ditempel di mounting Ini gue pengen langsung Masang baterainya Pas dibuka disini Emang rada padat nih Ini pas ditarik atasnya rada padat Tapi jangan takut karena Ini tuh karet Ini ada karet disini Guna untuk mencegah masuknya air Disini juga gue udah masang microSD 32GB Sundisk Extreme Yang biasa Ini tuh udah gue Masukin file buat upgrade firmware si GoPro Karena ketika gue baru Buka ini box Ternyata Si firmwarenya masih firmware lama banget gitu Sekalian gue kasih lihat Gimana proses upgrade si Ini Apa Upgrade firmwarenya Oh iya untuk tutup baterainya bisa dilepas Pasang ya Nih Lepas Jadi bisa diganti-ganti Jadi jangan takut Kalau ini Patah atau apa Masangnya pun gampang Tinggal di klik lagi aja disini Sekali lagi gue bilang Disini udah terpasang microSD Sundisk 32GB Extreme Dengan file upgrade firmware Jadi gue coba nyalain dulu ya Disini ada logo hero nya Yang menandakan ini upgrade Sedang upgrade firmware Ntar dia bakalan Mati Ngeribut beberapa kali Ngerestart mungkin 2 kalian lah Sampai akhirnya bisa dipake Depan belakang sama ya logonya Sambil ditunggu Gue pengen ngasih tau aja Kalau Ini sebenernya Review dari sudut pandang Mengguna GoPro Hero lama Alias GoPro Hero 4 Itu tua banget Jadul banget Jadi kalau misalkan kalian pengen Nanya ngebandingin Gimana kalau hero 5, 6, 7 gitu Gue sih gak tau ya Kalau yang itu Karena gue langsung ambil yang hero 8 Ini dia udah ada tulisan Update complete Sekarang udah nyala Nah ini dia nih Tampilan interface awalnya kayak gini Di depan juga udah ada Di sebelah kiri ada microSD Yang bisa merekam sampai 1 jam 16 menit Dan sebelah kanan ada indikator baterai Di atasnya ada settingan Settingan kamera yang udah setting Di GoPro ini Karena gue pengguna GoPro 4 Gue tuh masih awam dengan interface Yang ada disini Tapi kita coba aja gak apa-apa Disini ada standar Coba kita klik Oke disini tuh Settingan-settingan Buat video Terus disini juga kita Kalau gak salah bisa bikin Preset Preset settingan Kita sendiri kita mau kayak gimana Bisa dibikin Ntar kayak misalkan Settingan lu kalau ngevlog biasa Settingan lu kalau lu lagi motoran Ini bisa dipilih settingannya disitu Ada super foto Ini gue gak tau ini maksudnya apa Ini karena udah azan juga Jadi lebih baik Gue Gue udahin aja ya Gue ngatak-ngatiknya Karena masih awam juga Jadi gue pengen langsung ngetes aja nih Gimana sih kemampuannya Si GoPro 8 Apakah Hasil malamnya oke Karena kebetulan ini tuh jam 7 Jam 7 malam Jadi kita tes langsung Night mode-nya Sampai jumpa di video selanjutnya 那i men lebeng Sampai jumpa di video selanjutnya Ya 10 Malibu Ya Komo 10 Malibu 20 �� selamat menikmati 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 Tapi beberapa aksesoris gue udah beli juga Paling nanti gue bikin video yang lain lagi ya Itu mungkin cukup itu aja sih Kalau misalkan kalian ada mau bertanya kan Tanya aja di Google ya Karena gue juga gak tau pastinya Gue juga kan baru Gue juga paling nanti nyari di Google Kok gak YouTube Ini semua pure bener-bener review Dari yang baru punya GoPro Hero 8 Jadi kalau misalkan kalian pengen komplain Kayak kok ini reviewnya gak lengkap Gak gini 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 Lo kalau mau lengkap kan udah banyak di video lain gitu loh Lo gak usah ke video gue Ini cuma video buat Anak yang sebelumnya pake hero lama Sekarang ganti hero baru Upgrade ke hero baru gitu Gue daripada banyak ngomong lagi Mendingan langsung gue kata aja video yang disini ya Terima kasih